Intro Pelaksanaan pemilu 2019 tinggal beberapa hari lagi. Berbagai kalangan berharap meminimalisir kendala yang ada pada pelaksanaan pemilu April mendatang. Termasuk harapan agar setiap warga yang sudah memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilih tersebut. Terkait hal tersebut, Ketua NII Crisis Center Ken Setiawan mengajak seluruh masyarakat tak terkecuali para mantan anggota NII untuk tidak golput pada pemilu nanti. Saya berharap pesta demokrasi ini harus kita serikapi dengan positif. Jangan sampai kita golput. Pesta demokrasi adalah kita bagaimana mencari pemimpin terbaik. Kita harus ikut partisipasi, jangan sampai golput. Bagaimanapun ke depan bangsa ini butuh sebuah inovasi-inovasi baru dari generasi muda. Mari kita kampanyekan hal-hal positif bagaimana supaya kita bisa ke depan bisa lebih maju. Kita masing-masing punya pilihan silahkan promosikan pilihan kita supaya masyarakat bisa melihat bahwa ini adalah sebuah pesta demokrasi. Saatnya kita bersama bahagia. Pesta identik dengan halal kesenangan. Kita ingin mencari pemimpin terbaik. Himbauan ini termasuk kepada para mantan anggota NII agar menyadari bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan jangan pernah terpikir untuk menduakan ideologi Pancasila. Berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih pada pemilu adalah salah satu fungsi warga negara yang baik. Dari Jakarta, Adrian Todiwono, Nusantara TV melaporkan.